Intro Sip, mantap Halo guys, welcome to my channel Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap Kali ini gue mau ceritakan salah satu bandar narkoba terbesar di dunia Ini mungkin mafia ini ya bisa disajarkan dengan Al Capun mungkin ya Dia mendapatkan julukan El Capu Atau yang berarti si pendek El Capu ini adalah pemain lama di dunia narkotika Dan terkenal sebagai bandar terbesar Penjahat paling dicari di dunia itu mengepalai Sinaloa Itu adalah satu geng kartelnya dia ya Sinaloa ini berbasis di Meksiko Ia sudah menjadi target perburuan internasional Sejak tahun 2001 Usai dia lari dari penjara Meksiko Kala itu dia dihukum masa tahanan 20 tahun El Capu ini terlahir dalam kondisi miskin Pada tahun 1950-an Di negara bagian Sinaloa, Meksiko Barat Dia putus sekolah di kelas 3 SD Sejak muda El Capu kecil ini sudah terlibat perdagangan narkoba Dan mulai akhir tahun 1980-an Dia mulai membangun kekuatannya sendiri Sebagai pengedar narkoba kelas internasional Dia sempat beberapa kali di penjara Dan beberapa kali pula berhasil melarikan diri Penangkapan terakhir dari El Capu ini Dikarenakan rencana dari El Capu sendiri Untuk membuat film tentang biografinya Pada saat itu ceritanya itu Anak buah dari El Capu ini mengontak si pembuat film Mereka meminta untuk dibuatkan film biografi tentang El Capu Tapi ternyata komunikasi itu berhasil dideteksi oleh pihak hukum dari Meksiko Dideteksi oleh polisi dan militer Hingga mereka pun mengetahui lokasi persembunyian dari El Capu Dan kemudian menangkapnya El Capu ini ditangkap di rumahnya saat sedang masak Membuatkan sarapan untuk anak dan istrinya di Los Mochis, Sinaloa, Meksiko Terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2016 Setelah itu dia diekstradisi dan diadili di Amerika Serikat Rupanya Amerika Serikat ini ngebet banget Untuk meminta El Capu ini diadili di negaranya Karena El Capu sudah memporak-porandahkan Dan menghancurkan moral ya Sebagian besar generasi muda di Amerika Serikat Di pengadilan Amerika itu El Capu difonis dengan hukuman penjara selama seumur hidup Dan dengan perlakuan khusus di penjara Karena dia mendapatkan penjagaan yang amat sangat super ketat Ada beberapa fakta yang gue udah rangkum ya Fakta menarik tentang El Capu ini Pertama dia itu akan membunuh siapa saja orang yang menyempelekannya Dia pernah membunuh orang yang gara-gara hanya menolak untuk salaman Jadi ceritanya saat itu El Capu ini membunuh saudara laki-laki dari pemimpin kartel besar lainnya yang ada di Meksiko Itu dikarenakan ya pada saat itu mereka sedang melakukan negosiasi untuk berdamai Jadi antar geng kartel di Meksiko itu agar tidak terjadi perselisian terus gitu Setelah mereka deal ya Setelah mereka berdamai El Capu ini ajak salaman dong Nah yang diajak salaman ini namanya Rodolfo Dia malah ngeliatin Terus membalikan badan guys Tinggalin si El Capu Gak lama setelah itu si Rodolfo pun diberondong peluru dibunuh sama si El Capu Fakta kedua adalah El Capu ini sangat terkenal sadis guys Berada di tengah persaingan bisnis narkoba antar kartel El Capu ini diklaim bertanggung jawab atas hilangnya puluhan ribu nyawa El Capu ini bahkan mempunyai kamar ruangan khusus yang disebut dengan ruang kematian Itu terletak di kediamannya yang di dekat perbatasan Meksiko Amerika Serikat Ruangan itu sangat kedap suara dan lantainya dilengkapi dengan saluran air Saluran air itu gunanya untuk membersihkan darah-darah dan potongan-potongan daging dari manusia yang sudah dibunuh sama si El Capu ini El Capu ini sosok pria yang tanpa ampun guys Dia tidak segan-segan turun langsung untuk membunuhi korbannya Pernah pada suatu ketika dia memukul dua anggota geng pesaing itu selama tiga jam Jedak-jedak selama tiga jam guys Bahkan mereka sampai terlihat seperti boneka kain lemes gitu Karena tulang-tulang mereka ini sudah luluh lantak Dia juga menembak para musuhnya itu dan menyuruh jasad mereka ini dilemparkan ke api unggun Kemudian dia juga pernah membakar orang ya secara hidup-hidup Kemudian setelah keadaan kebakar orang itu langsung dimasukkan ke liang kubur dalam kondisi Yang terbakar itu kemudian langsung dikubur hidup-hidup Fakta ketiga ya ternyata El Capu ini seorang playboy flamboyan juga guys Dia sudah menikah sebanyak empat kali Istrinya yang sekarang adalah mantan peserta ratu kecantikan Meksiko yang bernama Emma Coronel Meskipun Emma ini adalah seorang wanita yang levelnya tinggi ya Tapi itu bukan hambatan sama sekali buat El Capu Dia dengan mudah dapat mendapatkan Emma Itu dikarenakan ayah dari Emma ini ternyata bekerja di gudang narkoba milik El Capu Tapi di samping itu El Capu juga mempunyai sisi kelam dalam dunia seksnya El Capu sering melecehkan anak-anak di bawah umur guys Dia kerap meminta gadis-gadis remaja di bawah umur untuk diajak berhubungan intim Lalu fakta selanjutnya ya masih berhubungan dengan sifat playboy flamboyannya itu Sampai El Capu ini pernah memacari seorang pegawai polisi saat di penjara guys Dia memikat seorang polisi wanita yang bernama Zulema Hernandez Bahkan Zulema ini saking sudah bertekuk lututnya kepada El Capu Dia sampai membantu bisnis yang dijalankan oleh El Capu ini dari dalam penjara Zulema akhirnya ketahuan ya kemudian ditangkap dan dia pun di penjara Tapi setelah dibebaskan Zulema ini malah dibunuh oleh orang tak dikenal Yang kemungkinan itu adalah anak buah dari El Capu Hal itu dilakukan karena Zulema ini dianggap terlalu banyak mengetahui bisnis dari El Capu Lalu fakta kelima ya El Capu ini disetarakan dengan El Capun guys Jadi pemerintah Amerika Serikat itu menyematkan status public enemy number one untuk El Capu ini Jadi sejak tahun 1929 hingga zamannya El Capu itu belum ada lagi gangster atau mafia itu yang disematkan gelar itu guys Baru El Capu ini generasi selanjutnya Lalu fakta keenam Jadi El Capu ini rupanya sudah di dunia bisnis narkoba sejak kecil guys Jadi memang bisnis narkobanya ini tidak diperoleh oleh El Capu ini dalam waktu yang singkat dan dengan mudah ya Dia dibesarkan di keluarga miskin di daerah yang sangat kumuh Saat masih SD El Capu ini sudah berjualan marijuana atau ganja di jalanan Hingga pada usia 15 tahun dia sudah menjadi salah satu anak yang banyak duitnya di kotanya gitu Mengalahkan penghasilan dari ayahnya sendiri Lalu fakta selanjutnya ya El Capu ini dikenal sebagai target FBI yang paling licin Di samping dia keluar masuk penjara ya Beberapa kali melarikan diri Dia bahkan disamakan dengan Osama Bin Laden Sangking licin ya guys Di bawah kamar mandi mewah Itu di rumahnya ya ada terowongan rahasia Bahkan soal terowongan ini ya juga dibuat di penjaranya dia guys Makanya dia akhirnya bisa bebas lewat terowongan itu El Capu ini mempunyai belasan rumah ya Dan di tiap rumahnya itu ada terowongan rahasianya Semua terowongan itu dari tiap rumah itu saling berhubungan gitu Jadi nyatu itu kayak ada lalu lintas di bawah tanah Semua terowongan itu juga dilengkapi dengan sebuah sepeda motor Yang dimodifikasi hingga sepeda motor itu bisa jalan di atas rel Hingga kini ya sebenarnya bagaimana si El Capu ini bisa kabur dari penjara melalui terowongan itu Masih menjadi misteri gitu loh Sebenarnya itu kayak gimana Tapi ada dukaan kuat bahwa sebenarnya dia itu bersembunyi di gerobak laundry Jadi tiap hari dia bisa hilir mudik keluar masuk penjara Lewat gerobak laundry penjara itu guys Kemudian ada fakta bahwa El Capu ini ternyata orangnya sangat ribet ya Dalam keamanan gitu Melebihi seorang presiden Memang karena begitu waspadanya ya Menghindari penangkapan dari polisi Hidup El Capu ini sebenarnya tidak merasa tenang ya guys ya El Capu ini tetap aja manusia biasa gitu Merasakan itu semua Hingga ada satu peristiwa kecil ya Pada saat itu El Capu pengen makan di sebuah restoran biasa Anak buah El Capu itu menyiapkan segala keamanan yang amat sangat aman Melebihi presiden guys Saat rombongan ini tiba di restoran yang dituju Pintu restoran pun akan langsung ditutup semua Kemudian tim dari keamanan El Capu ini akan bilang Tuan dan nyonya mohon waktunya sejenak Seorang pria akan masuk Dia adalah bos kami Kami minta Anda tetap duduk di tempat masing-masing Pintu akan ditutup dan tak ada satupun yang boleh keluar Anda juga dilarang memakai ponsel sementara Tidak perlu khawatir Kalau Anda tidak melanggar Tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi Lanjutkan makan dan tak perlu tanya tagian Anda Sang bos yang akan membayarnya Jadi sebenarnya kata-katanya biasa aja ya guys ya Tapi kalau Anda tak melanggar Tak akan ada sesuatu yang akan terjadi Jadi itu yang serem guys Lalu ada fakta lagi bahwa rakyat Meksiko ini Kebanyakan menganggap si El Capu ini sebagai Robin Hood guys El Capu dianggap telah merampoki uang orang kaya Dan memberikannya kepada orang miskin Itu sebabnya banyak orang yang masih sangat berterima kasih kepadanya Ia diberi julukan sebagai malekat bagi orang miskin Ia juga memiliki jurukan lain yang diberikan oleh orang-orang ini Julukan itu adalah Nerko Sen gitu Jadi Sen itu orang suci Nerko itu kartel gitu loh Bos kartel Jadi gimana ya Malah banyak dari rakyat miskin Meksiko itu merasa bangga Dengan El Capu ini El Capu ini dianggap orang-orang itu telah memberikan rasa aman yang lebih gitu loh Daripada yang telah diberikan oleh pemerintahan Meksiko Bahkan selain memberikan orang-orang ini uang ya El Capu ini banyak memperkejakan orang-orang miskin ini Lalu fakta selanjutnya ya El Capu ini meskipun seorang yang bengis dan mungkin tidak mengenal rasa kasihan gitu Tapi sebenarnya dia ini dikenal sebagai orang yang sangat sayang dan menjaga keluarganya Ia bahkan membangunkan sebuah rumah yang sangat megah untuk ibu kandungnya Dan meskipun dia ini sudah menikah empat kali ya Tapi ia masih menghidupi istri pertamanya guys Dari istri pertama kedua ketiga itu Semua masih disuplai keuangannya itu Bahkan pada saat dia masih di dalam menjara ya Saat itu anaknya itu ulang tahun guys Dia memerintahkan istrinya itu untuk merayakan ulang tahun anaknya ini dengan sangat mewah Dan lalu pada saat El Capu ini tertangkap terakhir kalinya tahun 2015 ya Dia tertangkap dalam keadaan sedang memasakkan sarapan untuk anak-anak dan istrinya Dan pada saat tertangkap itu El Capu sama sekali tidak melakukan perlawanan guys Anak buahnya juga tidak boleh melakukan perlawanan sama sekali Hal itu diduga karena pada saat penangkapan itu ada anak-anaknya disitu Jadi dia tidak mau memperlihatkan sifat kejamnya gitu di depan anak-anaknya sendiri Saat ini El Capu ini memang sedang meringkuk di penjara di Amerika Serikat Dia dihukum seumur hidup kan Tapi sementara itu di Meksiko guys Terutama di rakyat kalangan miskin gitu ya Itu masih banyak orang mengingat dia Membanggakan kebaikan-kebaikan dia Bahkan banyak pedagang-pedagang kaki lima Itu yang menjual t-shirt Kaos itu gambarnya foto El Capu Dia dianggap pahlawan oleh orang-orang itu Itulah tadi ya cerita tentang El Capu Dan beberapa fakta mengenai dirinya Fakta menarik banget guys Mungkin orang ini memang sudah selayaknya sih Di hukum seberat-beratnya ya Mengingat perbuatannya Meracuni orang dengan narkoba Dan membunuhi orang dengan Konon ribuan orang gitu Seharusnya sih Hukuman mati sih menurut gue Mungkin segitu dulu ya Semoga kisah ini dapat mengisi waktu kalian saja Terima kasih atas waktu kalian Thank you and see you Thank you